Jadi nama Chloe itu udah kita sebut 3 tahun selama kita berdoa Ini adalah pertanyaan tersulit yang tidak bisa aku jawab Tiba-tiba dia ngeliat apa? Wah! Terus dia diem, wah! Tapi dalam 10 tahun pernikahan ini Biasanya untuk pasangan yang sudah 10 tahun menikah Konflik apa sih yang biasanya muncul yang bikin berantem itu? Masih samakan kayak awal, tuh kan ya? Ternyata masih mengingat nih, harus ingat-ingat dulu Kalau aku dan suami sih ya Mungkin awal-awal pernikahan itu adalah waktunya kita beradaptasi Satu tahun, dua tahun itu adaptasi banget-banget gitu Tapi mungkin setelah melewati tahun ketiga Tahun ketiga pernikahan itu kayaknya Sudah bisa saling melengkapi satu sama lain gitu Kita sudah bisa menerima Apa adanya kita gitu Suami menerima apa adanya aku Aku juga sudah bisa menerima apa adanya suami gitu Sampai akhirnya mungkin bisa dibilang Sampai udah hafal banget gitu Oh, kalau misalnya aku mau ngomong sama suami Aku harus melihat dulu nih moodnya lagi oke apa enggak nih gitu Kalau moodnya enggak oke, mendingan enggak usah diobrolin misalnya gitu Jadi ya sama gitu Jadi pada saat misalnya ada perdebatan Siapa yang harus diam gitu Karena salah satunya harus ada yang diam Kalau enggak pasti Bisa, enggak akan ketemu Titik-titik tujuannya apa gitu Ya kita sih selalu menyamakan visi dan misinya dulu nih Tujuan kita apa Sama seperti kayak misalnya tujuan kita mau punya anak Misalnya gitu Kita harus samain dulu Doanya disamain dulu Nih tujuannya apa Maunya apa Kayak kita sampai Aku sama suami itu sampai Waktu itu minta khusus berdoa aja Kita juga sudah menyebutkan nama anak gitu Jadi nama Chloe itu udah kita sebut Tiga tahun Selama kita berdoa tiga tahun tuh nama Chloe udah kita sebut Jadi misalnya nama Chloe dan B misalnya gitu ya Chloe dan B misalnya gitu Yang B nya mungkin nama anak satu lagi Dan ternyata dapetnya Chloe duluan gitu Nama anak yang pertama kita sebut gitu Jadi itu sih gitu Dan selama ini tuh Pasti perdebatan ada Namanya adaptasi Namanya suami istri Perempuan sama laki-laki pikirannya udah pasti beda Rumah tangga mau bahagia apa enggak Itu pilihannya ada di kita sendiri Gitu kan Kita mau rumah tangga ini Mau dibawa bahagia apa enggak Kalau mau dibawa bahagia Yaudah komitmen dengan itu Tapi kalau enggak Yaudah Enggak berarti Kan gitu Kalau aku sih selama ini Selalu seperti itu sama suami Oke Jadi balik lagi tadi ya Cara komunikasinya justru yang Bukan berarti gak ada konflik Tapi bisa loh suatu konflik tuh Bukan sampai jadi Meledak-ledak yang berantem Bertengkar gitu ya Oke Nah kalau berkeluarga juga kan Tidak lepas dari Tidak hanya hubungan suami istri Orang tua dan anak gitu ya Tapi hubungan dengan mertua gitu ya Dengan keluarga besar Kalau dilihat kan Asmiranda juga punya hubungan dengan almarhum Ibu mertua yang cukup dekat gitu ya Itu juga Apa tips membangun hubungan Di luar dengan suami dan anak ya Itu kan juga mungkin Untuk beberapa orang itu adalah suatu tantangan juga Dengan mertua misalnya gitu Kalau dari Asmiranda Versi Asmiranda itu bagaimana sih Membangun hubungan yang sehat Dengan pihak lain selain suami dan anak Kalau aku sih Gimana ya Sebenarnya bisa dibilang Aku sangat-sangat bersyukur sih Aku bersyukur aku punya orang tua yang luar biasa Aku juga punya orang tua mertua Menurut aku mama mertua aku Papa mertua aku tuh Yang luar biasa baik juga gitu Jadi Bisa dibilang Aku gak pernah punya masalah sama Keluarga suami Atau Apa namanya Masalah sama mertua gitu Karena memang selama ini Yang kita jalanin ya Kayak contoh misalnya ya Kita tidak pernah mencampur adukan rumah tangga Dengan keluarga gitu Jadi Kalau kita punya masalah Misalnya aku dan suami punya masalah Ya udah sampai Di kita aja masalahnya gitu Kita jangan melibatkan orang tua kita Karena kan Kalau orang tua pasti Orang tua aku pasti akan membela aku gitu Orang tua suami pasti akan membela suami gitu Jadi Jangan sampai ada Keterlibatan itu Karena nanti Akan jadi apa ya Buat kita jadi gak enak Gak enakan gitu Jadi Gimana caranya Ya Kita harus benar-benar memberikan kasih Kita juga ke keluarga gitu Ke keluarga besar Itu Baik suami ke keluarga aku Baik aku ke keluarga suami Itu sih yang selalu kita Jadi Selama ini sih memang gak pernah ada masalah Papa ya Aku bersyukur banget sih Bersyukur banget Mama papa baik Mama papa mertua Aku juga baik banget Jadi ada porsinya Masing-masing gitu Dalam Menjalani kehidupan ini Berkeluarga Nah Kalau pertanyaan lanjutannya mungkin Tadi kan hubungan Asmiranda Dengan keluarga Bertua gitu ya Kalau dibayangkan Chloe nanti Sudah lebih besar gitu ya Ada kemungkinan gak Kira-kira Asmiranda dan suami Selektif gak ya Kira-kira memilih pasangan Buat Chloe Walaupun kayaknya masih jauh ya Ini adalah pertanyaan tersulit Yang tidak bisa aku jawab Boleh gak kasih pertanyaan ini Sama papanya Chloe Jangan sama aku Phone a friend Phone friend ya papanya Kalau buat aku mungkin Ini karena masih jauh ya Jadi sebenarnya Pertama aku tidak mau membayangkan Aku tidak mau membayangkannya dulu Dan yang kedua Aku gak bisa menjawab sekarang Karena aku belum mengalami Itu kan Jangan cepat-cepat mengalaminya ya Maksudnya aku belum mengalami Jadi aku gak bisa Aku gak tau perasaannya Gimana nantinya Mungkin kalau ngeliat Merasakan punya anak Mengasuh anak Sekarang udah mengalami Gitu kan Oh jadi mama tuh dulu ya Mungkin kalau misalnya Aku tuh aktif banget Kasiannya mama dulu Aku ngerasain itu ya Rambut ditarik lah Gelendotan lah Apa segala macem Aku ngerasain Tapi kalau buat yang satu itu Aku belum ngerasain Belum titik itu Jadi aku belum bisa Memberi jawaban yang valid ya Belum bisa memberikan Jawaban yang pasti gitu Takut salah Nanti kita call Papanya Chloe dulu ya Kalau itu katanya Mendingan papanya aja yang jawab Nah selanjutnya kita masuk Ke segmen party Pertanyaan titipan Nah jadi sebelumnya kita Sudah nanya Ke penonton setia Di communitynya gue sehat Kira-kira Mau nanya apa nih Ke Asmiranda Ada banyak pertanyaan yang masuk Nah tapi ini ada beberapa Yang kita sudah saring gitu ya Yang pertama Tentang Chloe Chloe ini selalu tampilnya modis Bergaya Pilah-pilih baju padu padannya Oke gitu ya Siapa yang mengatur Gaya berpakaiannya Chloe Sebenernya kalau Buat mengatur busana Segala macem Memang lebih aku ya Tapi Pada saat Chloe Sudah berumur Satu tahun lebih Dia sudah bisa memilih sendiri Jadi kalau aku sudah pilihin dia baju Gak mau Gak mau yang itu Padahal udah ada dua pilihan Gak mau yang itu mama Terus kakak mau pake yang mana Kakak mau yang ini Dia ngambil selananya sendiri Dia ambil Atasannya sendiri Kemudian kalau aku bilang Kak Itu warnanya Contoh ya misalnya Itu ungu sama ungu Nanti warnanya jadi mati Harusnya ungu sama putih Atau putih sama ungu Gimana Terus nanti dia mikir Gak mau ungu sama ungu Oke gak apa-apa Nanti dipake Dipake dia lihat kaca Iya mama bener Mati ya mama Oke deh Kita pake ungu sama putih Nanti dia bilang gitu Padahal Itu kan semua kalimat aku kan Cuma dia bilang lagi sama dia Terus dia melihat itu Di kaca Terus akhirnya dia ganti baju baru Sudah bisa berefleksi sendiri ya Betul Dia bisa seperti itu Jadi Sudah mulai pilih sendiri Ternyata Dengan ya dengan sedikit-sedikit lah ya Arahan Supaya lebih sesuai gitu ya Sama occasion yang ada Gak terlalu Gak terlalu jomplang banget gitu ya Oke Nah pertanyaan yang kedua Kalau dia di sosial media Asmiranda konten-kontennya itu Banyaknya masak-masak Beneran bisa atau enggak sih Masak itu Bisa gak ya Aku dari 4 SD udah bisa masak Apa tuh masakan pertamanya Masakan pertama nasi goreng walaupun gosong Oke Itu masakan pertama Mungkin karena dulu waktu kecil Aku melihat papaku jago masak Mamaku bisa masak Jadi aku ngerasa Kok papa mamaku bisa masak Kenapa aku enggak Ada contohnya ya Ada contohnya Terus kayak Papaku kan bule ya Jadi kayak misalnya Apa-apa tuh sendiri-sendiri-sendiri gitu Jadi pada saat itu tuh Kalau misalnya mamah lagi kerja Papa lagi di rumah Misalnya baru pulang kerja Tuh bukan mamah melayani papa Tapi papa masak sendiri Melayani dirinya sendiri gitu Jadi aku melihat kok Papa bisa masak ya Terus Mama juga bisa masak Masak-masak Misalnya masakan di Indonesia gitu Terus Ya aku juga pengen gitu Belajar masak Tapi salahnya aku Kenapa gosong Aku tidak Minta bantuan Orang dewasa Jadi saat itu ya aku masak aja dulu sendiri Jadi minyaknya belum masuk Tapi nasinya udah dicublek Kedulang wajan Aku lagi ngiris-ngiris Bawang merah Bawang putih gitu Terus kok Bau gosong ya Ternyata gosong Dan semuanya gagal gitu Nah dari situ Awal mulanya Akhirnya mama sama papa Ngajarin aku untuk masak Yuk kita belajar sama-sama Masak yang mudah dulu deh Bikin telur dulu Udah bisa bikin telur Terus baru Masak yang lain Terus akhirnya aku Karena udah bisa pake internet Udah bisa Baca buku juga Akhirnya kita cari Resep-resep masakan Akhirnya kita masak Aku masak sendiri Jadi real ya Geng sehat Betul-betul bisa masak Sejak kelas 4 SD Belajarinya Belajarinya Oke Nah pertanyaan yang ketiga Gimana caranya Kak Asmiranda Memujuk anak yang susah makan Memang kira-kira Chloe Susah makan atau enggak ya Coba kita tanya Aku Aku banyak-banyak bersyukur Aku bersyukur banget Chloe tuh Gak pernah GTM Sampai detik ini Oke Gitu Jadi Gak pernah susah makan Memang Chloe pilih makanan Tapi dia Sudah bisa memilih Makanan enak Sama tidak enak Jadi kalau makanan yang gak enak Dia gak akan makan Kalau makanan yang enak Dia pasti akan makan lahap Bahkan kadang-kadang Mama tambah Jadi selama ini Yang aku lakukan adalah Memang pada saat pertama kali Empasi Deg-degan tuh Deg-degannya Chloe bakal makan Gak ya Kalau aku bikin gitu Cuma memang aku berusaha Gimana caranya Aku Coba Masak sendiri Jadi Empasinya Chloe Semuanya memang Dari tangan aku yang masak Dan Aku bikin Semuanya ya Maksudnya Dari Mungkin pakai ikan salmon Cobain pakai ikan lele Cobain pakai ayam Bikin segala macam masakan Mungkin yang Sebenarnya bisa dimakan Sama orang dewasa Tapi ini versi buburnya misalnya Kayak opor ayam Tapi kan dibuburin Misalnya Gurame pasmol Tapi Jadiin bubur Nah yang kayak gitu-gitu Eh kok pasmol Pasmol Nah yang kayak gitu-gitu Jadi Mungkin Karena Aku mencoba Untuk bikin makanan Yang beraneka ragam Sama Chloe Terus bumbunya juga berasa Dia jadinya Akhirnya Tidak pikir sama makanan Jadi Apa aja dimakan Gitu Dan selama ini sih Ya itu sih Maksudnya aku tetap Gimana caranya Nutrisinya Tetap terjaga Juga bergizi Kemudian Karbonya juga tetap ada Terpenuhi Tapi sayurannya juga tetap ada Terus kalau cemilan Aku berusaha Gimana caranya Cemilannya Tidak dari gula Di luar Tapi gula yang ada Di dalam buah Betul Jadi itu sih Dan Dan yang aku pelajari adalah Mencoba Chloe makan Tidak sambil nonton Itu Jadi Aku juga Bersyukur banget Chloe tidak gadgetan Jadi memang Aku tidak memberikan Chloe gadget Aku pasti tahu Chloe ini handphone Tapi handphone ini Fungsinya untuk foto Untuk telpon Untuk video call Sama untuk mungkin video Aku bilang gitu Karena dia akan tahu Mamanya suka foto Video dia Jadi dia harus tahu Kegunaannya Sama pesan teks Tapi karena Chloe belum bisa pencet Jadi kita Tidak kasih tahu itu Terus Dan aku Kasih tahu kegunaannya Ke Chloe itu Jadi bukan untuk nonton Kalau Chloe mau nonton Chloe boleh nonton Di TV Aku bilang gitu Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya Chloe mau Aku ada aplikasi edukasi Di iPad Mungkin Chloe bisa pakai iPad Untuk aplikasi edukasi itu Jadi sebenarnya Aku lebih banyak Ya itu mungkin Karena hubungan aku Dan suami juga Komunikasi Aku juga memakai Komunikasi Untuk ke anak juga Jadi selama ini Kalau misalnya Apa-apa Aku pasti akan kasih tahu Chloe dengan komunikasi Jadi Chloe Ini begini Ini begitu Jadi dia Walaupun mungkin Dia belum bisa Apa ya Menerima semuanya Tapi dia tahu Apa yang dimaksud Sama mamanya Oke Jadi memang Berusaha mengenalkan Menuh-menuh keluarga Sejak dini Mengkomunikasikan Semuanya ke anak Dan syukurnya Memang Chloe Secara Sejak bayi Sampai sekarang Memang tipe anak Yang mungkin Lebih mudah lah Adaptasi dan menerima Hal-hal baru gitu ya Oke Nah kalau tadi Itu adalah Segmen pertanyaan Untuk Azmiranda Selesai sekarang Sekarang dapet hadiah Kebalikan Kita sekarang akan masuk Ke segmen Silat Atau konsultasi kilat Jadi Azmiranda Boleh sekarang Tanya balik ke aku Oke Seputar tumbuh kembang anak Apapun ya Tentang anak Karena kebetulan Profesiku adalah Sebagai seorang Sekolak anak Jadi Boleh nih Terbalik sekarang ya Saling tanya Boleh tanya apapun Oke Apa ya Sebenernya agak sulit juga Apa yang mau ditanya Mungkin gini Kadang-kadang kan Kalau aku Aku pribadi gitu ya Kadang-kadang tuh Susah banget Menyamakan Perbedaan Perbedaan Pola asuh Antara aku Dan papanya Misalnya gitu Gimana cara Kita biar Sama-sama seimbang Gitu Untuk Cara kita Mengasuh Anak gitu Maksudnya gini Kan kadang-kadang Ibu-ibu tuh Jujur ya Kadang-kadang tuh Mungkin nih ada yang nonton juga Mungkin ada yang sama banget nih Sama gue misalnya gitu ya Misalnya aku udah bilang Pak jangan dikasih es krim ya Gitu-gitu Tapi kan pasti Papanya Tiba-tiba Suasana rumah Nih Anak gak aktif ya Kemana Rata lagi makan es krim Sama papanya Gitu ya Nah yang kayak gitu-gitu Gimana sih Cara menyatukan Ya udah pasti Udah pasti berbeda sih Cara mama sama papanya Tapi bagaimana tuh Karena kan biasanya Papanya dateng menjadi Sosok yang favorit banget Buat anaknya Pak aku mau minta es krim Sama papa Karena tadi Dari pagi sampai Sore Aku gak dapet dari mama Mungkin papanya pulang dari kantor Gak sih es krim gitu Gimana satu caranya Nah ini ya Soal satu tantangan juga Di pengasuhan Kalau tadi pertanyaannya Aspiranda kan Menyemakan pola asuh Sama suami Mungkin kalau geng sehat Ada yang menyemakan pola asuh Sama nenek kakeknya Mungkin ya Kalau satu rumah Gitu ya Bisa Bisa seperti itu Ya memang kuncinya Seperti yang tadi Mbak Anda juga udah sebutkan Memang komunikasi ya Dari awal Tapi apa yang dikomunikasikan Bisa diawali dengan Apa sih Hal-hal yang Hal-hal yang memang istilahnya Ini krusial nih Gak boleh diganggu-gugat Istilahnya Pick our battle dulu Gak semua hal Aduh gak semua hal Perlu diperdebatkan Yang ini gak boleh Wah banyak banget tuh pusing Gitu ya Kalau saling melarang Atau selalu Saling beda pendapat Nah tapi yang terpenting Kompromi dulu Ya pilih lah Tiga hal deh Apa ya Yang menjadi basic rules deh Di rumah kita Misalnya Pertama Pokoknya kalau Urusan tidur Gak boleh Gak boleh merem sebelum Enaknya gosok gigi Misalnya itu udah basic Gak boleh diganggu-gugat Apapun yang terjadi Itu misalnya Terus yang kedua Apa Sakan screen time Gitu ya Itu kan juga salah satu Yang butuh aturan biasanya Boleh Tapi Waktu-waktunya Kapan saja Gitu ya Tapi memang Itu harus Sepakat Misalnya Yang ketiga Nah gula Kadang ini yang sulit ya Ini dari Es krim gitu ya Tapi mungkin bisa Dikomunikasikan juga Biasanya kan Ibu-ibu Ilmunya agak lebih banyak ya Jadi Dikomunikasikan plusnya apa sih Minusnya apa Dampaknya seperti apa Boleh Tapi kita pilih deh Hari apa aja sih Bolehnya Dan seberapa banyak Gitu ya Intinya sih itu Yang Kita pilih Rules-rules dasar Atau aturan-aturan dasar Yang memang ini Paling tidak bisa diganggu-gugat Gitu ya Karena kalau semua Hal harus sama banget Kayaknya Malah jadi nanti Debat terus Misalnya gitu Tapi kalau kita punya Ini benar-benar Betul rules dasar Yang tidak boleh diganggu-gugat Yang mudah-mudahan Setidaknya Mengurangi perdebatan Gitu ya Karena kita udah sama-sama Pilih mana sih Yang paling penting gitu Untuk Perkembangan anak Terus kalau misalnya Buat anak-anak yang suka berteriak Misalnya kan kadang-kadang kita Beda ya Maksudnya teriak yang lagi main Sama yang teriak terus Atau mencoba berteriak gitu Salah gak sih kalau kita Bilang Jangan teriak Nak Jangan berteriak Atau Dek Jangan berteriak Gitu Atau Gak boleh teriak-teriak Disini Pelankan suaranya Atau ada cara yang lebih jitu gak sih Yang lebih bijak Atau yang lebih baik gitu Itu situasinya contohnya Ini di Chloe Atau gimana Mas Miranda Misalnya Kalau di Chloe sendiri sih Ya pasti dia Pernah berteriak ya Cuma Kalau Chloe tuh Aku ngeliatnya Dia baru menemukan Oh Aku bisa teriak ternyata Dan suaraku ternyata Kalau teriak lengking ya Gitu Jadi dia mencoba untuk Padahal di mobil gitu Tiba-tiba dia ngeliat apa Wah Gitu Terus dia diem Wah Tiba-tiba dia teriak lagi Chloe kenapa teriak Apa nih Kakak udah liat itu mama Gitu kan Terus bagus Terus nanti dia teriak lagi Jangan teriak sayang Di mobil kan kadang-kadang Lagi hening Terus tiba-tiba teriak gitu Cuma kan Kalau aku ngeliatnya Ada beberapa Ya mungkin Aku juga pernah denger Teriakan dari sebelah rumah Gitu ya Menurut aku Melengking banget Misalnya Apa solusinya gitu Biar anak tuh Jadi Itu apa ya Kayak tantrum atau gimana Bisa jadi ya Makanya tadi kan Aku tanya dulu Tadi itu di situasi Chloe kah Kalau teriakan Karena kan Teriakan itu Perilaku anak kan Cara anak berkomunikasi Teriakan gitu ya Teriakan tadi di Chloe Oh ternyata itu teriakan Excited gitu ya Karena punya suatu hal Tapi bisa jadi Di anak lain Oh itu teriakan frustrasi Misalnya karena kesal Gitu ya Jadi kita perlu lihat dulu Arti dibalik teriakannya itu apa Untuk tahu Cara penanggulangannya Seperti apa Cuma Salah satu Yang bisa dilakukan Mungkin Kadang-kadang justru Preventif dulu Gitu ya Misalnya kayak Chloe Seperti Chloe baru tahu Oh ternyata suara itu Bisa dari Suara yang pelan Sampai teriak Ya seru ya Ternyata bisa main suara Nah mungkin kita ajak ngobrol Sebelum tidur Ya suara tuh Ada Volumenya Misalnya kayak Kayak video call Kalau lagi video Bisa dikecilkan Oh itu suaranya pelan Nah suara pelan itu Untuk Di situasi seperti apa sih Misalnya gitu Nanti suara yang volume Dua Misalnya Atau suara yang lebih besar Oh itu untuk Di situasi seperti apa Misalnya Nanti kalau Di situasi yang Mana lagi nih Yang boleh Nah misalnya Misalnya Kadang anak mencontoh Mau sesuatu Tapi teriak Ya kita bisa bilang Chloe stop teriak Volumenya Kalau meminta Volume yang mana ya Kan kita bisa balikin lagi Ke yang kita udah pernah diskusikan Kalau Kalau dari Ceritanya Aspiranda Kan Chloe bisa ya Diajak Iya Misalnya reasoning gitu ya Komunikasi reasoning Nanti kan dia bisa Oh iya ya Kalau mau minta volume dua Misalnya gitu Misalnya kita Mulai dari satu Dua tiga dulu aja ya Tiga tuh paling besar Dua tuh segan Satu tuh Pisik-pisik Misalnya gitu ya Nanti kan jadi kita bisa Ketika dia mau minta sesuatu Tapi teriak Chloe kalau minta Pake volume berapa ya Misalnya gitu Dibandingkan kayak Eh jangan teriak Teriak gitu Kalau jangan kan kadang-kadang Yang dia denger cuma terakhirnya doang ya Anak-anak Oh teriak gitu ya Tapi cuma Kalau kita Direct ke perilaku yang lebih spesifik Tadi misalnya Eh kalau kita lagi mau minta sesuatu Volume berapa ya Misalnya Oh iya dua mama Coba volume dua Misalnya gitu Jadi dia lakukan Jadi selain melarang Kita perlu memberikan alternatifnya terlebih dahulu Apapun konteksnya Anak perlu tahu juga Oh alternatif Oh gak boleh teriak Yang boleh apa ya Dibandingkan cuma Jangan-jangan-jangan aja Tapi tidak dikasih solusi yang baik Itu yang ideal tuh seperti apa Gitu Lalu gisih Oke Gisih Bisa itu lucu juga sih Maksudnya aku mau coba mempraktekan sama Chloe Gitu Kayak misalnya Kadang-kadang kan Chloe tuh Kalau misalnya aku lagi bicara sama Misalnya sama omanya Terus sama papanya Dia tuh pengen diperhatikan sama aku Gitu kan Jadi sehingga Pada saat kita lagi bicara Pasti dia juga Mama, mama, mama Gitu Tapi Kadang-kadang tuh aku masih Karena memang kita lagi bicaranya serius Kadang-kadang Sebentar Chloe Mama bicara dulu Ngomong gitu Tapi dia masih tetap berusaha Untuk Mencari perhatian aku Sampai kadang-kadang dia naik di pangkuan Aku tutupin muka Gitu kan Aku bayang Jadi iya kan Jadi Aku mikirnya Apa yang harus aku lakukan ya Gitu Mungkin Entah itu dia sedang berteriak Manggil mama Kak Atau pokoknya Kalau Chloe udah Panggil mama Anda Berarti dia udah Bener-bener Nih mamanya gak denger Dipanggil dia Pakai mama Jadi dia Harus pake nama belakangnya Disebut sama dia Jadi pasti mama yang notice Iya sayang Mama ini Iya sebentar sayangnya Misalnya aku bilang gitu Sebentar sayangnya Mama lagi ngobrol dulu sama oma Misalnya gitu Gak boleh Misalnya gitu kan Terus jadi Oh iya Berarti aku akan mencoba Si volume-volume itu ya Kan kayak permainan ya Anda kan suka Dibikin setiap hal itu Selalu Dibuat menyenangkan Having fun tuh Dia akan lebih Tertarik gitu ya Dan balik lagi Kalau mau seperti itu kan Kitanya perlu stabil dulu Emosinya gitu ya Jadi ya Itu salah satu yang bisa dilakukan Oke Gitu Oke Seru sekali obrolan hari ini Terima kasih banyak Asmiranda sudah share Sudah hadir Dan mau berbagi Tentang kehidupan Sebagai seorang ibu Sebagai seorang istri Gitu ya Sebagai seorang Asmiranda juga Semoga sukses Untuk program Bayi Tabung selanjutnya Amin Persiapan Chloe Menjadi kakak juga Persiapan Menjadi orang tua Dari dua anak Yang pastinya akan berbeda lagi ya Sama anaknya juga Gitu ya Semoga obrolan hari ini Bisa jadi inspirasi Untuk para mams Dads Dan geng sehat semua Sampai jumpa Di Ngoprek selanjutnya Bye Bye Sub indo by escape Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton